Pemirsa kapal motor Mega Surya I yang sedang berlabuh di Dermaga, Pelabuhan Laut Bajo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terbakar dan melukai dua ABK. Api berasal dari mesin kapal. Sebuah kapal motor yang mengangkut bahan kebutuhan pokok terbakar saat sedang berlabuh di Pelabuhan Laut Bajo, Jalan Pelabuhan, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Selain memuat kebutuhan pokok, kapal juga mengangkut ratusan tabung gas LPG. Dua ABK alami luka bakar serius akibat kejadian ini dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kejadian ini sempat membuat warga sekitar kaget karena mendengar ledakan dari kapal yang terbakar. Kebakaran diduga berasal dari mesin kapal yang mengalami arus pendek listrik. Api kemudian membesar dan menghanguskan seluruh badan kapal. Jadi kronologis kejadian, awalnya api itu berasal dari di bagian belakang kapal, di bagian mesin. Jadi bergeran di situ, kemudian api yang besar. Mungkin pada saat berjalan di situ, ini awal kapal ini berusaha untuk membarangkan sehingga terjadi luka bakar. Kapal hendak berangkat ke Pelabuhan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan memuat barang-barang kebutuhan pokok. Walau tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditapsir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bonia, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indra Maya, Ainyus, melaporkan. Video berdurasi 47 detik merekam penumpang dalam kapal yang duduk dengan kaki terendam air. Penumpang kapal Aceh hebat ini, kebanjiran akibat air hujan masuk ke dalam geladak tempat penumpang duduk. Geladak tempat penumpang duduk di kapal Aceh hebat 2 mengalami banjir akibat atap kapal mengalami kebocoran. Hingga air hujan langsung masuk dan menggenang di lantai kapal. Kejadian tersebut direkam salah satu warga penumpang yang sedang menyeberang ke Pulau Sabang. Penumpang yang berada dalam kapal terlihat santai, meskipun air membenjiri lantai tempat duduk mereka. Meski baru beroperasi 5 bulan, namun salah satu bagian tempat duduk penumpang kelas ekonomi kerap banjir. Hal ini membuat penumpang tidak nyaman, bahkan bisa menjadi petaka jika dibiarkan. Kapal Aceh hebat yang masuk air atau kebanjiran akibat masuknya air hujan. Masyarakat publik melihatnya sebagai kebocoran, namun ini terjadi untuk kesekian kali. Ya, sudah ketiga kali kalau tidak salah, pada saat hujan kapal ini selalu banjir di lantainya. Ini dikonfirmasi oleh pihak dinas waktu itu karena tempias. Nah, menurut saya ini disebabkan oleh lemahnya sisi perencanaan. Desain, apa, pada saat desain awal. Kapal Aceh Bandua ini merupakan kapal baru pengadaan pemerintah Aceh tahun 2020 lalu, yang menghabiskan anggaran Rp178 miliar untuk tiga kapal. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, Anyus melaporkan.